Sang tangis keluarga dan kerabat mewarnai pemakaman jenazah Amelia Ulfaso Pandi, gadis yang diduga menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan di tempat pemakaman umum di Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur, Selasa Pagi. Korban dikenal sebagai anak yang baik dan berprestasi dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Suasana duka menyelimuti keluarga dan kerabat saat mengantar jenazah Amelia Ulfaso Pandi 22 tahun ke tempat pemakaman umum setempat Selasa Pagi. Korban yang merupakan warga gang mulus Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kota Kabupaten Cianjur tersebut, dikenal sebagai gadis priang dan memiliki prestasi terbaik dari mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum. Korban yang merupakan anak pertama dari pasangan Enang So Pandi dan Mersiah tersebut, tewas akibat menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan. Jasadnya dibuang di pinggir jalan di Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi. Korban yang bekerja di perusahaan sepatu itu memiliki cita-cita kuliah seterasa satu ini. Korban pergi dari rumah dan pamit kepada orang tuanya untuk mengambil ijazah dan transkrip nilai kuliah diploma tiga di Universitas Juanda untuk melanjutkan dan mendaftar ke Institut Pertanian Bogor Sabtu sore. Setelah itu korban bertemu dengan teman-teman semasa kuliah di Universitas Juanda. Namun naas, Senin 22 Juli 2019, korban ditemukan tak bernyawa dan tergeletak di pinggir jalan di Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi. Orang tua korban yang kesulitan berkomunikasi via telepon genggam kemudian berusaha mencari tahu keberadaan korban dan melaporkan ke pihak kepolisian. Hingga akhirnya salah satu kerabat melacak keberadaan korban melalui GPS dari handphone korban dan ditemukan di wilayah Kota Sukabumi. Orang tua korban Marsia menuturkan tak menyangka anaknya menjadi korban pembunuhan. Pasalnya semasa hidup, korban memiliki keperibadian muda bergaul, periang, dan berprestasi. Sejak sekolah di tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas, selalu memiliki ranking di kelas. Saya harapkan dari keluarga ini sendiri agar ke pihak ke aparatus biar cepat terusaha gimana ini. Ya mudah-mudahan, kemudian cepat ke tawang ketemu. Setelahnya saya ngeri, lihat sangat sesek. Kalau ambilnya seperti itu, ingin cita-citanya ingin jadi apa? Cita-citanya ya itu aja, di musik pertanyaan. Pihak keluarga berharap, aparat kepolisian secepatnya menangkap pelaku dan diganjar dengan hukuman yang seberat-beratnya.